Halo teman-teman sebat 7, saya Anton dari Tia Santuy dan hari ini kita akan membahas salah satu topik mengenai gaya pola makan yang belakangan ini jadi populer di Indonesia yakni Intermittent Fasting Saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7 Intermittent Fasting, apa sih itu? Sebenarnya dari namanya saja kita sudah bisa tahu artinya apa Intermittent itu artinya berselang, tidak kontinu, ada jaraknya Kalau fasting sendiri itu artinya adalah berpuasa Jadi Intermittent Fasting sendiri adalah pola makan yang menerapkan sebagian waktunya untuk berpuasa dan sebagian waktunya lagi untuk makan seperti biasa Untuk penerapan Intermittent Fasting sendiri ada beraneka ragam Supaya gampang aku bagi aja menjadi dua ya Ada yang membaginya dalam hitungan hari dan ada yang membaginya dalam hitungan jam Contohnya yang membaginya dalam hitungan hari ini ada yang islahnya Alternate Day Fasting Nah itu kamu menerapkan sehari berpuasa, sehari enggak sehari berpuasa, sehari enggak, seperti itu Ada juga yang namanya 5 to diet Jadi 5 hari makan seperti biasa dan 2 harinya digunakan untuk berpuasa Yang bentuknya membagi dalam hitungan jam itu biasa namanya Time Restricted Feeding Jadi ada jam dalam sehari kamu boleh makan dan ada jam lainnya itu untuk berpuasa Contohnya 16 jam berpuasa, 8 jam makan 18 jam berpuasa, 6 jam makan Dan masih banyak bentuk lainnya Mungkin kamu pernah mendengar yang namanya diet OCD yang dipopulerkan oleh Dedy Cobuser Nah itu merupakan salah satu bentuk Intermittent Fasting juga Perlu diketahui juga saat Intermittent Fasting, saat jam berpuasa, kamu tetap boleh minum Yang penting minumannya 0 kalori Misalnya air mineral, teh tawar, ataupun kopi hitam seperti itu ya Berbeda dengan puasa Ramadan, saat berpuasa kamu tidak boleh minum sama sekali Jadi begini, ketika kita makan, sebenarnya tubuh kita itu dalam mode penyimpanan Kita kan makan ada energinya, ada kalorinya Nah itu nggak mungkin dipakai langsung saat itu juga Dipakainya nanti nih, ketika sudah dibutuhkan Nah tubuh menyimpannya dulu dalam bentuk cadangan energi di tubuh kita Berbeda ketika kita tidak makan dalam waktu lama, alias fasting Tubuh kita itu dalam mode melepas penyimpanannya Dalam mode memecah cadangan energi di dalam tubuh kita untuk digunakan sebagai energi saat beraktivitas Nah salah satu cadangan energi di tubuh kita itu ya lemak Makanya ketika kita fasting, memang pembakaran lemak akan lebih tinggi Tapi perlu diingat, kalau pembakaran lemak menggunakan lemak sebagai energi Atau istilah kerennya fat burning Itu tidak sama dengan menurunnya kadar lemak tubuh dalam jangka panjang, alias fat loss Nah untuk mencapai fat loss sendiri, kita perlu dalam kondisi yang namanya kalori defisit Dimana kalori yang kita makan lebih sedikit daripada kalori yang kita keluarkan Nah dalam konteks kalori defisit ini, intermittent fasting sendiri ditunjukkan oleh berbagai studi Secara spontan dapat menimbulkan kalori defisit Karena apa? Ya simpel aja, karena jam makanmu semakin pendek Biasanya nih, orang-orang juga akan menurun ya asupan makannya Makanya tercapai sendiri kalori defisitnya Jadi sebenarnya mekanisme yang membuat kadang lemak tubuh turun, berat badan turun Karena intermittent fasting ini lebih ke pembatasan kalori juga dan tercipta karena jam makan yang lebih pendek Puasa nggak auto bikin berat badanmu turun, nggak auto bikin kadar lemakmu turun Kalau kamu tidak mencapai yang namanya kalori defisit tadi, ya berat badanmu tidak akan turun Malah kalau kamu surplus kalori, kalori yang kamu makan lebih banyak daripada kalori yang kamu keluarkan bisa-bisa berat badanmu naik Fenomena berat badan naik saat bulan puasa ramadhan sendiri bisa dijelaskan karena dua alasan Yang pertama karena niat, dan yang kedua karena budaya Yang saya maksudnya disini, ketika kamu melakukan intermittent fasting Biasanya niatnya kan untuk memperbaiki komposisi tubuh atau untuk kasiat-kasiatannya Berbeda dengan melakukan puasa ramadhan Kamu melakukannya untuk memenuhi ajaran agama Nah kalau tujuannya bukan untuk kesehatan, bukan untuk memperbaiki komposisi tubuh seperti itu ya Bisa aja saat jam makan, kamu bablas Nah buka puasa, makan sebanyak-banyaknya untuk balas dendam Terus sahur gitu ya, nimbun makanan sebanyak-banyaknya Biar nggak lapar pikirnya seperti itu Ending-endingnya kamu bisa kelebihan kalori dan menimbulkan kenaikan berat badan tadi Kalau yang saya maksud karena budaya, ketika kamu melakukan intermittent fasting Kan ya gaya hidupmu sama aja ketika sebelum intermittent fasting Cuma aja makannya lebih pendek seperti itu Puasa ramadhan beda nih, kita kemasukan budaya-budaya saat ramadhan Misalnya nih, ngatu burit gitu ya Terus nungguin sambil di depan sudah ada es campur, sudah ada gorengan seperti itu Ada budaya berbuka dengan yang manis seperti itu Dan ada makanan-makanan khas ramadhan juga Yang biasanya sebenarnya nggak kita makan seperti itu ya di bulan-bulan biasa Belum termasuk budaya-budaya saat setelah lebaran juga Dan akhirnya ini juga lagi-lagi bisa menimbulkan kamu kelebihan asupan kalori Dan menimbulkan kenaikan berat badan tadi Dalam konteks intermittent fasting, sebenarnya tidak ada anjuran resmi kamu harus makan apa Makanya seringkali intermittent fasting itu disebut bukan bentuk diet Karena kalau kita ngomongin diet, itu harus jelas ya yang dimakan apa, proporsinya seberapa banyak Seperti itu ya Sedangkan intermittent fasting sendiri hanya mengatur kapan berpuasa dan kapan boleh makan Tapi jangan merasa, oh aku sudah melakukan intermittent fasting, sudah berpuasa Berarti saat jam makan aku boleh makan apa aja Nah ini nggak bener ya Karena tubuh kita juga memerlukan berbagai sabisi supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik Dan supaya tubuh kita tetap sehat seperti itu Nah supaya mudahnya, untuk panduan makan bisa dilihat panduan visual isi piringku Ada makanan pokoknya, ada lauknya, ada sayunya, dan ada buahnya Ini untuk sekali makan seperti itu Melalui makanan pokok, kamu akan mendapat karbohidrat Melalui lahan protein dan cara pengolahannya, kamu akan mendapat protein dan juga lemak Dan melalui sayur dan buah, kamu akan mendapat berbagai vitamin dan mineral Jadi pastikan kamu makan dengan isi yang seimbang dan porsi yang tepat Untuk makanan yang tidak disarankan, dari saya nggak ada sebenarnya Karena ya, biar santai seperti itu ya Kamu perlu menikmati dietmu supaya kamu bisa melakukannya dalam jaga panjang Utama kan saja makanan yang bergisi Dan sesekali kamu bisa masukkan makanan-makanan kesukaanmu yang mungkin nggak bergisi-bergisi banget Tapi kamu suka seperti itu Dengan demikian, kamu bisa tetap enjoy dietmu dan melakukannya secara sustainable Langsung si multivitamin, saat berkuasa sebenarnya boleh-boleh saja melihat kondisi Di mana sebenarnya asupan makanmu turun Dan mungkin dari penurunan tersebut, ada asupan vitamin dan mineral juga yang menurun Seperti itu ya Tetapi melihat kondisi, 95% orang Indonesia kurang makan sayur dan buah Tapi saranku, jangan hanya mengandalkan supplement Utamakan dari makanan dulu Alasannya ada tiga nih Yang pertama, dari makanan, utamanya sayur dan buah Itu kamu nggak dapat vitamin dan mineral saja Tapi kamu dapat diet lain juga yang bermanfaat untuk kesehatan kamu Seperti serat dan juga polifenol Terus yang kedua nih, ketika kamu mengkonsumsi multivitamin Sebenarnya kamu kemasukan vitamin dan mineral dalam dosis yang tinggi seperti itu ya Dan ada kemungkinan beberapa sergisi itu berkompetisi Jadi penyerapannya tidak terlalu bagus Dan yang terakhir, kamu kemungkinannya untuk kelebihan dosisnya Itu sangat kecil kalau kamu dari makanan Ketimbang mengkonsumsi multivitamin Jadi sekali lagi, utamakan dari makanan dulu baru mengkonsumsi suplement Sebagai tambahan, ketika kamu memutuskan mengkonsumsi multivitamin Pastikan kamu mengkonsumsinya saat jam makan Jangan saat jam berpuasan Kenapa? Karena ada beberapa vitamin yang penyerapannya itu perlu difasilitasi oleh lemak Jadi pastikan konsumsinya bersamaan dengan jam makan kamu Energinya dari mana? Ya sebenarnya dari cadangan energi di tubuh kita Energi itu datangnya dari makronutrien Ada dari karbohidrat, ada dari lemak, dan juga ada dari protein Dan tubuh kita punya semua nih cadangannya Untuk karbohidrat sendiri, tubuh kita sudah menyimpan glipogen di dalam liver dan juga di dalam otot Untuk lemak sendiri ya, tubuh kita bisa mengambilnya dari body fat Dan kalau butuh cadangan protein, tubuh kita juga bisa mengecah otot seperti itu Jadi kamu nggak perlu ya takut kekurangan energi saat intermittent fasting Selama saat jam makan, kamu mengkonsumsi cukup makanan Kalau kamu makannya kurang ya, mungkin lemes Nah untuk pertanyaan ini sendiri, sebenarnya perlu dibahas dulu nih Perlu lebih spesifik lagi ya, konteksnya untuk apa nih? Kok harus nggak makan seharian penuh, atau cuma makan sekali sehari? Kalau tujuannya hanya untuk menurunkan berat badan, atau menurunkan kadar lemak tubuh Ya nggak perlu, karena selama kamu kalori defisit, mau makan 5 kali sehari pun ya Berat badanmu akan turun, kadar lemak tubuh akan turun juga Agar tetapi, karena konteks pembahasan kita hari ini adalah intermittent fasting Dan mungkin sebagian dari kamu menerapkan alternative fasting atau 5-2 fasting Di mana ada hari berpuasa ya, ya mungkin kamu tidak makan sama sekali Atau hanya makan sangat sedikit kalori, atau hanya makan sekali sehari seperti itu ya Nah, sekali lagi konteksual, selama jam makan kamu, asupan gisinya tercukupi Porsinya juga cukup, sebenarnya fine-fine saja Tapi sekali lagi, konteksual ya Terus harus dilihat juga kondisi orangnya Misalnya kita ngomongin perempuan yang sedang menstruasi, yang rentang anemia Penderita diabetes yang rentang hipoglikemia, seperti itu Atau orang yang sudah terlalu kurus, yang sebenarnya selama ini sudah kurang energi Kurang asupan gisi, seperti itu ya Masih harus berpuasa seharian lagi Nah, itu sebaiknya semuanya dipertimbangkan dan dipikirkan kembali Nggak usah terlalu extreme intermittent fastingnya Karena sebenarnya sekali lagi, kalau tujuanmu hanya untuk menurunkan kadar lemak tubuh Hanya untuk menurunkan berat-berat Yang penting deficit kalori, itu sudah lebih menurun Ingat, tubuh kita memerlukan berbagai sedisi Dan semakin sedikit jam makan kamu, semakin panjang jam berpuasa kamu Akan semakin susah kamu memenuhi kebutuhan gisi kamu Jadi ya, yang wajar-wajar ajalah Nah, ini juga pertanyaannya perlu lebih spesifik ya Konteksnya baik untuk tubuh itu yang dimaksud seperti apa? Kalau yang dimaksud baik untuk tubuh itu, performanya bisa maksimal saat berolahraga Dan juga recovery-nya setelah berolahraga bisa optimal Sebaiknya kamu berolahraga di jam makan saja Alasannya ya, supaya sebelum berolahraga, kamu bisa mengkonsumsi cukup makanan dulu Jadi performamu bisa maksimal Dan yang kedua, setelah berolahraga, kamu bisa makan juga Karena kamu perlu menerapkan tiga hal Rev-fuel, Rev-guild, dan juga Rehydrate Rev-fuel itu artinya mengisi kembali bahan bakar yang hilang yang dipakai saat berolahraga Kamu perlu mengkonsumsi cukup karbohidrat Rev-guild itu membangun kembali jaringan yang rusak yang dipakai saat berolahraga Dengan mengkonsumsi cukup protein Dan Rehydrate, itu artinya mengisi kembali cairan yang hilang yang dipakai saat berolahraga Dengan mengkonsumsi cukup minuman seperti itu Nah, kalau kamu berolahraganya saat berpuasa Sebelum berolahraga tidak makan Setelah berolahraga juga tidak makan Kan kedua hal tadi tidak bisa dimaksimalkan Tapi kalau konteksnya ya, general population yang sebenarnya olahraganya juga biasa-biasa saja Intensitasnya tidak tinggi seperti itu ya Dan bolsnya hanya untuk menurunkan kadar badan, menurunkan kadar lama tubuh Boleh-boleh saja olahraga dalam kondisi fast start seperti itu Yang penting intensitas olahraganya tidak terlalu tinggi dan durasinya tidak terlalu lama Mungkin ada yang berpikir kalau olahraga fast start nanti akan membakar lemah lebih banyak? Ingat ya, fat burning tidak sama dengan fat loss Sudah gue jelaskan tadi Jangan cari olahraga yang paling efektif, tapi carilah olahraga yang kamu suka Karena kalau kamu suka, kamu akan rutin melakukannya, kamu akan konsisten melakukannya Daripada cari yang efektif, tapi kamu melakukannya cuma sebentar doang gitu ya Terus nanti gak melakukan lagi ya, sama aja Jangan lupa ketika kamu sudah berhasil menurunkan kadar badan dan sudah berhasil untuk menurunkan kadar lemah tubuh Kamu perlu mempertahankan kondisi badanmu yang baru Jadi kamu perlu hidup dengan gaya hidup yang baru, tidak bisa kembali ke gaya hidup yang dulu lagi Nah kalau mau jadi gaya hidup, ya lakukanlah yang kamu suka seperti itu ya, bukan karena paksaan Tapi sebagai tambahan, aku juga melanjutkan kamu untuk mencoba dua jenis olahraga ini Yang pertama adalah olahraga yang berupa latihan beban atau resistance training Bentuknya ya seperti squat, push up seperti itu ya, atau latihan menggunakan dumbbell dan juga barbell Karena latihan ini sangat baik untuk meningkatkan masa otor di tubuh kamu Yang kedua adalah olahraga berupa aerobik atau orang kenal dengan istilah cardio seperti itu ya Contohnya seperti jogging, jalan cepat, seperti itu ya, karena ini baik untuk kesehatan jantung Kalau kamu bisa melakukan keduanya, nanti komposisi tubuhmu akan lebih baik dan juga kesehatanmu akan meningkat Mungkin sebenarnya kalau ngomongin orang sibuk itu malah terbantu ya dengan melakukan intermittent fasting Karena nggak perlu mikirin makan di mana dan makan apa seperti itu ya bisa fokus kerja Tapi aku tahu ada beberapa orang sibuk yang tipikalnya itu nggak bisa mikir gitu ya, nggak bisa fokus kalau belum makan dulu Atau mungkin sibuknya itu dalam bentuk aktivitas fisik yang tinggi, jadi perlu makan dulu juga sebelum beraktivitas Nah ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan Tips yang pertama, kamu bisa menerapkan temperature feeding dengan jam makan yang tidak terlalu pendek Dan jam makannya itu ditaruh di jam-jam kamu sibuk Contohnya nih menerapkan 14 jam berkuasa dan 10 jam makan, terus mulai makan jam 8 pagi, berhenti makan jam 6 Itu masih mirip-mirip kan dengan jam makan orang biasa, tapi sebenarnya kamu sudah melakukan intermittent fasting juga Tips yang kedua ya, sesimpel kamu berkuasa di hari yang kamu tidak sibuk, di hari yang kamu tidak stressful seperti itu ya Jadi misalnya menerapkan 5-2 daya tadi, weekdays ketika bekerja normal, ya kamu makannya normal seperti biasa seperti itu Dan bikinnya kamu bisa melakukan fasting Nah sudah terjawab semua ya pertanyaan sobat 7 Semoga jawaban-jawaban tadi bisa membuatmu lebih paham mengenai intermittent fasting dan juga membuatmu lebih paham mengenai diet yang benar seperti apa Saya Anton dari Diasanti undur diri, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya